Buya Yahya menjawab Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Wa ala ala sayyidina Muhammad Semoga Buya dan keluarga selalu dikaruniai kesehatan Dan nikmat iman, nikmat Islam Yang tiada tara Amin ya Rp. Amin Buya, saya pernah menyimak suatu cerita dari seorang ustad Dimana ustad itu bercerita tentang kisah seorang anak Yang mengumrohkan ibunya Bahwa dia ingin berbakti kepada ibunya tersebut Dan anak itu Setelah mengumrohkan ibunya Dia dibebaskan dari hutang oleh Allah Dan meninggal Saat meninggal ustadu wa tima saat sholat jumat Lalu Apa namanya Yang ingin saya tanyakan adalah Bagaimana jika Kami Berniat seperti itu Sedangkan kami belum menunaikan ibadah umroh Lalu Apa namanya Bagaimana ininya Buya Apa namanya Hukumnya Baik Baik Bismillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dikisahkan dari apa yang disampaikan Ada seorang yang Begitu Terima kasih dan bangganya dengan ibunya Sampai dia nabung Bisa mengumrohkan ibunya Dan dengan itulah menjadi sebab Dia khusul khatiman Jadi yang menjadikan Sebab dia khusul khatiman Bukan urusan mengumrohkannya Tanda bekti yang telah ia berikan Jadi bekti sesuai dengan kemampuannya Kalau memang anda punya uang Anda bisa mengumrohkannya Kalau memang anda tidak punya uang Tidak usah menunggu mengumrohkannya Akan tapi cukup jadikan ratu dan raja ibundamu di rumahmu Atau sesuai dengan keinginan beliau yang tidak melanggar syariat Apa yang beliau inginkan yang tidak melanggar syariat Tetap penuhi Itu tidak harus anda mengumrohkannya Kemudian jika ada seorang yang ingin mengumrohkan ibundanya Dia menabung Sementara dia sendiri belum umroh Bagaimana hukumnya Maka kata ilah umroh hukumnya wajib Dan haji hukumnya wajib Tapi sekali seumur hidup Satu Samping sekali seumur hidup Wajibnya umroh dan haji Tidak sepontan Tidak kontan Kapan kita mampu Sebab wajibnya haji dan umroh menurut madhab kita Imam Syafi'i adalah tarahi Artinya boleh kita nunda nanti Bahkan kita mungkin kaya hari ini Tapi kita ingin mendahulukan orang tua kita dan sebagainya naik haji Dan kita azam Besok atau tahun depan atau tahun berikutnya boleh Jadi anda azamnya ada Kalau memang anda sudah mampu Lalu anda menghajikan orang lain Sah Mungkin ada seorang anak Seorang ibu yang anaknya masih kecil Dia belum simpat haji Tapi dia sudah mampu Tapi dia menghajikan ibundanya Sah dan boleh Bukan melanggar Allah dan tidak haram Karena apa Wajibnya haji tarahi Tidak seharus tahun itu Bukan seperti waktu solat duhur hari ini Solat duhur jam duhur duhur Gak boleh duhurnya nanti aja setelah maghrib gak sah Tapi kalau yang namanya haji Kalau anda pun punya duit hari ini Tahun ini Tidak harus anda melaksanakan hari ini Tahun ini Anda boleh tahun berikutnya Dan seterusnya Yang jelas harus ada azam di dalam diri anda Boleh Anda menabung Mungkin anda melihat orang tua anda sudah sepuh Mungkin dia sangat merindukan umrah Kemudian anda menabung-menabung-nabung Untuk mengumrahkan beliau Sah-sah saja Nah sah-sah saja Nah kemudian bagaimana anda Anda niat dong Nanti setelah itu anda umrah Untung-untung bareng dengan beliau Yang penting jangan sampai kita menghindar dari kewajiban itu Jadi kewajibannya adalah Tarokhi Tarokhi boleh nunda Kapan Sampai kapan kita boleh menunda haji dan umrah Sebaik-baiknya adalah tetap dipercepat Tapi kita boleh menunda haji dan umrah bagi yang mampu Ya diperkirakan umurmu masih ada Ya Umurmu masih ada Jangan sampai umurnya sudah 60 Nanti insyaAllah saya haji umur 130 Nah ini gak benar Ya kan nih Jadi umurnya 40 ya Saya 4 tahun lagi lah Biar anak saya gak gede Ini sah-sah saja Tapi ingat Sebaik dan Harus punya azam dulu Niat Ya niat saya Akan umrah juga Kemudian setelah itu Sebaik-baik Kewajiban Allah Dipercepat untuk menyelesaikannya Biarpun muda Haji lebih enak Kalau anda haji muda Jangan sudah cukup punya bekal muda Hajinya nunggu tua Kalau sudah tua nanti banyak yang ikut Asam urat ikut Darah tinggi ikut Repot Mombong masih muda Kadang-kadang sebagian dari kita ini Mudah takut haji Takut umrah haji Waktu muda InsyaAllah semakin baik Nanti menjadi haji yang baik InsyaAllah Allahuakbar Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton